Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menyembunyikan kiriman video, foto, voice note dan sebagainya di whatsapp ini agar tidak otomatis masuk ke galeri. Jadi ketika kita cat dengan seseorang seperti ini misalnya, kita akan mengirimkan sebuah foto contohnya seperti ini. Kita kirim, nah ini masih nomor saya ya untuk percobaan. Dan saat kita download seperti ini, itu fotonya tekan otomatis masuk ke galeri ya. Nah ini, sudah tampil di galeri. Nah bagaimana cara menyembunyikannya? Sebenarnya itu sangat mudah, di whatsapp sendiri sudah ada fiturnya. Jadi kita tinggal membuka profil orang tersebut di whatsapp. Kemudian disini kita gulir ke bawah dan disini ada menu visibilitas media. Kita klik saja itu. Kemudian untuk defaultnya ini ya ya, jadi masuk ke galeri. Dan untuk menyembunyikannya kita cukup pilih yang tidak ini ya. Setelah itu oke. Oke sekarang saya akan mencoba mengirim foto lagi ke kontak ini ya. Oke misalnya saya akan mengirim foto ini. Dan kita akan membukanya di whatsapp yang satunya lagi ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba masuk ke galeri. Nah disini sudah tidak nampil ya foto yang barusan dikirim. Karena itu sudah masuk ke folder private. Nah untuk mengetahui atau membuka gambar yang tadi dikirim ke folder private, kita harus menggunakan sebuah file manager. Kita masuk ke penyimpanan internal. Kemudian kita cari disini folder whatsapp. Nah kemudian kita masuk ke folder media. Dan kita cari whatsapp image. Nah ini yang otomatis masuk ke galeri ya. Yang di bawah ini. Dan yang tadi tidak masuk ke galeri adanya di folder private ini ya. Kita buka. Nah disini akan tampil foto yang tadi dikirimkan. Itu tidak otomatis masuk ke galeri. Tapi masuknya ke sini. Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.